Untuk mengetahui pantauan hilal dan jalannya sidang isbat di kantor Kementerian Agama sore ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di Masjid Hashim Asyari dan Jonah Hamonangan di kantor Kementerian Agama. Kita menuju ke Masjid Hashim Asyari terlebih dahulu. Cindy, bagaimana pemantauan hilal di Masjid Hashim Asyari hingga sore hari ini, Cindy? Iya, Cindy, selamat sore. Kalau untuk di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asyari, nanti akan dilakukan mendekati maghrib, karena memang pantauan hilal ini bisa dilakukan ketika ketinggian hilal sudah ada di puncaknya. Yaitu kalau dari pernyataan Lembaga Falakiyah, untuk waktu Indonesia Barat akan terjadi di pukul 17.58. Artinya mendekati jam itu, baru akan dilakukan pemantauan hilal. Sambil akan ditunjukkan oleh jurnal kamera Kompas TV, Fabry James. Nah, kalau sekarang salah satu tahapan persiapan yang dilakukan di Masjid Raya Hashim Asyari, ini adalah pemaparan soal metode pengamatan hilal dan juga metode penghitungan atau hisap. Ini menjadi dua metode yang digunakan untuk menentukan kapan satu syawal, satu empat empat lima hijriah akan jatuh. Ini dilakukan kepada jamaah umum, jadi kalau ada jamaah yang juga mau melihat nantinya bagaimana jalannya Rukyatul Hilal di Masjid Kiai Haji Hashim Asyari, bisa ikut memantau. Jadi, nanti pemantauan akan dilakukan menggunakan beberapa alat bantu. Pertama, menggunakan dua teleskop robotik, kemudian ada dua teodolit, dan juga untuk pengamatan secara manual akan menggunakan satu perubu mujayab. Nah, yang tadi juga disampaikan, kalau untuk pengamatan hilal yang berkualitas itu adalah dengan menggabungkan atau dengan dituncang menggunakan metode hisap atau penghitungan yang terlebih dahulu sudah dilakukan. Kalau dari metode hisap, ketinggian hilal pada sore hari ini sudah berada di ketinggian 6 derajat lebih. Artinya sudah memenuhi standar ataupun juga syarat yang ditetapkan oleh NU, maupun juga Mabims atau Menteri Agama Brunei dari Salam, Malaysia, Indonesia, dan juga Singapura. Nah, kalau dari angka 6 derajat itu artinya sebenarnya akan sangat memungkinkan hilal untuk diobservasi atau diamati pada sore hari ini. Tapi memang yang menjadi kendala adalah cuaca. Kalau saat ini, Sintia dan juga saudara, cuaca di area Jakarta Barat, tepatnya di Masjid Raya Kiai Haji Hashem Ashari, pujandra sekali, ini akan menjadi tantangan ataupun juga kendala tentunya dalam pengamatan. Karena kalau dalam pengamatan hilal yang dijelaskan yang memang kerap menjadi kendala itu adalah apabila hilal tertutup oleh awan, polusi, maupun juga kabut tebal. Dan tentu harapannya adalah cuaca nanti bisa lebih baik lagi sehingga hilal bisa terlihat, Sintia. Ya, dari Mas Jutasi Masyari kita bergeser untuk memantau persiapan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Kita sapa jurnalis Kompas TV sudah ada Jona Monangan di sana. Jona, bagaimana persiapan sidang isbat di Kementerian Agama saat ini, Jona? Ya, Sintia persiapan sudah dilakukan sebaik mungkin, di mana kalau kita dari rangkaian sidang isbat ini akan dimulai pada pukul 5 sore, jadi pukul 5 sore ini akan ada musyawarah hilal. Bagaimana teknisnya dari musyawarah hilal? Jadi dari tim dari Kementerian Agama menurunkan 120 tim, di mana ada satu tim ada satu titik, di mana itu saja akan memantau bagaimana sudut derajat atau ketigian dari hilal ini sendiri. Nah, nanti ketika sudah dilakukan musyawarah, itu saja akan dirunguskan terkait dengan apakah nanti akan diputuskan isbat atau tidak. Jadi untuk rangkaian, pukul 5 sore akan dilaksanakan musyawarah hilal, dan pukul 6.15 akan dilaksanakan sidang isbat secara tutup, dan nanti pada pukul 7 malam akan dilaksanakan gelar konversi pers, dan nanti akan diumumkan apakah terkait dengan sidang isbat ini, apakah idul fitri akan dilaksanakan pada tanggal 10 ataupun tanggal 11. Namun kalau kita lihat dari update terakhir, dari adanya pantau di banyak titik, maka banyak sekali sudut atau hilal yang terlihat ini bahkan sudah di atas 3 derajat, di mana minimalnya adalah 3 derajat. Tapi apakah nanti dalam musyawarah hilal, ataupun nanti dalam sidang isbat diputuskan, maka tetap akan tanggal 10 ataupun tanggal 11, maka akan menunggu sidang isbat akan tertutup, dan akan langsung dipimpin oleh Menteri Agama. Nah, terkait dengan rangkaian dari sidang isbat sendiri, mengapa di sana kasar tutup, dikarenakan memang ada beberapa poin-poin atau langkah-langkah yang memang harus dilakukan secara musyawarah, dan ini tidak terintervensi dari pihak lain. Jadi memang terkait dengan apapun yang dilakukan, terkait dengan sidang isbat, makin adalah keputusan pemerintah, dan keputusan pemerintah adalah cukup mutlak terkait dengan pengumuman kapan akan dirayakan, khususnya idul fitri 1445 Hijriah. Sintia. Baik, terima kasih. Jona Hamonangan melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama, dan sebelumnya sudah ada jurnalis Kompas TV Sindi Permadi melaporkan langsung dari Masjid Kiai Haji Hashim Asyari. Terima kasih rekan-rekan.